PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Fakta TV Fakta Integritas.id Alhamdulillah nih saya berada di outlet Bakso Jumbo Bahagia di Grand Wisata Nah kebetulan Berjumpa dengan Ustadz kesayangan saya Siapa lagi kalau bukan Ustadz Ibin Assalamualaikum Ustadz Kita mendengar Ustadz Ibin ini memiliki anak Ananda Zabi Yang hafal Al-Quran Kita yang tahu bagaimana Cara beliau menghafal Al-Quran Dan bagaimana cara Mempertahankan hafalannya Kita bisa jadi pelajaran Boleh Stad ya kita ngobrol-ngobrol ya Boleh-boleh Ada berapa banyak nih Stad? Ada 4 semuanya 4 ya? 4 ya Stad, 4-4 masuk kesantren? Yang kesantren udah 2 Yang pertama kelas 2 SMA Yang kedua ini kelas 3 SMP Kalau yang ketiga baru kelas 5 SD Ada di rumah cuma ikut belajar tahfid sama Usad Jamhur Di Masjid Al-Barokah Permata Bekasi Indah Alhamdulillah sih namanya Muhammad Ajaramana kelas 5 Sekarang kemarin baru selesai udah 5 juta 5 juta? Iya 5 SD Sekarang lagi ngulang-ngulang Lagi ngulang-ngulang sebelum pujian 5 juta katanya gitu Yang keempat baru 3 tahun setengah Namanya Samil Cowok semua Stad ya? Cowok ketiga yang paling gede Cewek Perempuan Perempuan juga hafal berapa juga Stad? Di pusat antren kemarin impor terakhir 20 Sudah 20? Sudah 20? Sudah 20 juta kelas 2 SMA Kelas 2 SMA 20 juta Nah kalau anak-anak jaki berapa? Ini kemarin habis selesai tahfid camp ya di Pondok Semester genap ini kelas 9 Hapal udah selesai 30 juta Ya Alhamdulillah Sudah satam ya? Ya Alhamdulillah Nah itu tantangannya gimana sih Stad ketika memasukkan anak-anak ke pesantren? Apalagi anak-anak kedua kan biasanya lagi saya Ya memang namanya mengutus ke pesantren Biasanya timbul perasaan antara menyerahkan atau tidak gitu ya Cuma dengan bahasa tega ya kita harus tega Biarlah anak-anak di usia remaja itu bisa disiplin di pesantren Karena yang namanya di rumah ya boro-boro kita aja orang tua meskipun katakanlah guru lah gitu ya Belum tentu bisa sesempurna sebagaimana di Pondok gitu ya Ya kebetulan awalnya memilih di Jogja karena ngikut kakaknya Awalnya kakaknya ini tes di Betul Kuran, Cirata, Purwakarta Namun pada waktu itu lulus cadangan disuruh dialihkan ke cabang-cabangnya Oleh dokter Musli Abdul Karim Pak Kiai beliau gitu Akhirnya dikenalkan dengan Betul Kuran Jogja Dilihatin pesantrennya cocok mau anaknya yaudah Dan adiknya ngikut kesana gitu Mas Jaki, Mas Jaki merasa terpaksa nggak di bawah pesantren? Dari usia berapa di pesantren? Di pesantren sih dari mulai masuk SMP Masuk SMP, masuk SMP Masuk SMP, setuju Jadi kehilangan kebersamaan dengan teman-teman SMP, bagaimana perasaan Mas Jaki? Gimana ya, ada sedihnya, ada berat hatinya Tapi ya untuk menggapai cita-cita kita harus korbanin apapun lah Cita-citanya apa Mas Jaki? Cita-citanya insya Allah menjadi pengusaha yang sukses dunia dan akhirat Nah sekarang hafal berarti ketika masuk pesantren Sudah belum hafalannya Awal masuk pesantren itu Lulus SD, Alhamdulillah sudah dapat Dimajus hafalan Kemudian masuk SMP Dari awal Pas masuk SMP-nya itu Karena Ini diulang lagi Diulang lagi dari awal Jadi Dimulai dari awal Jus yang pertama Sampai akhirnya bisa 30 jus Alhamdulillah Itu dimulai Biasanya dari jus berapa? Kalau program dari pesantrennya Dimulai dari jus yang belakang dulu Jadi dari jus yang mudah Lima jus yang belakang Jadi jus 30 Sampai jus 26 Kemudian baru Masuk ke jus 1 Yang paling susah nih Yang paling jus berapa? Kalau menurut saya Jus yang susah itu Di jus Pertengahan Biasanya jus 16 Jus 17 Jus 17 Sampai ke atas Sudah mulai susah Metodenya seperti apa? Kalau metode itu Tergantung terserah santri-santrinya Jadi bisa kreatif santrinya sendiri Jadi kalau saya sendiri itu Intinya Menilawahkan dulu Jadi baca dulu Baca tilawah Sampai Benar-benar lancar Berlancar baru Ada metode 20 Baca Maksud Itu Bagaimana? Kalau saya Tilawahnya itu Sampai lancar Sampai lancar Kemudian baru Dihafalkan Perayat-perayat Perayat Kemudian lanjut Kayak selanjutnya Habis itu diulang lagi Ayat yang sebelumnya Jadi gitu Sampai satu halaman Jadi 1 sampai 5 Dibaca Lalu nanti 1 sampai 5 Dihapal Apalan pertama Lalu pelan 2 Gitu ya Terus nanti apalan Ketika apalan itu juga Tempalin dulu Dari 1, 2, 3 Gitu ya Ya gitu Itu pakai metode Gerak gak? Misalnya Karena ada itu yang diadakan Cara mengapal kurang Dengan metode gerak Pakai gak? Setiap Kalau saya sih gak Maka itu Saya lihat Lebih Fokus diem Gitu saya Baca aja Tilawah Yang penting Tilawah Tilawah terbaik Mas Yaki Yang paling suka Diri ayat Surat berapa Ya kita ingin dengar Bagaimana suara Mas Yaki Mengapal Melancunkan Ayat suci Tuhan Bisa menjadi Surasi buat kita Bahwa Ternyata Mengapalah Belan Mudah Ya Sebenarnya Bisa Tagah kiri Berhasil Mengapal 30 dekir Tinggal Bagaimana Konsisten Dan kesimpulan Dalam Mungkin Disini Saya akan Bacakan Surat Ar-Rahman Yang halaman Pertamanya Ar-Rahman 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 Al-Qur'an 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 Surat Al-Qur'an Al-Qur'an Ada Berapa Ayat Al-Qur'an Al-Qur'an Yang diulang-ulang Itu ya Mubi Al-Qur'an 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 Artinya Nikmat Tuhan Kamu Mana Yang Membustaka Gitu ya Karena Artinya Allah Mengindir Kita Nikmat Allah Banyak Asib Banyak Orang Justru Membustaka Allah Mudah-mudahan Teman-teman Semua Kejumpaan Kita Ini Membawa Berkah Menunjukkan Energi Buat Kita Semua Seluruh Al-Qur'an Itu Membunyai Pengobat Sifat Ya Berikan Kita Semahat Dan Jalan Tenggung Tenggung Ya Kajaki Ini Ada Dari Sahabat Fakta Bertanya Boleh Boleh Kajaki Disambung Ayat Gitu Katanya Kayak Di Hafiz Indonesia Wah Siap Ya Kajaki Ya Oke Sekarang Ayahnya Yang Bacain Ayatnya Kajaki Yang Menyambung Silahkan Ustaz Ustaz Selamat Kajaki 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Dan akan menjadi tetangga Rasulullah S.A.W Aku lukau di hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Ustaz kasih motivasi buat kita Supaya anak-anak kita juga berkat dengan Al-Quran Dan orang tua juga Supaya apa yang tadi kan Pesan kita ya untuk seluruh generasi muslim Anak-anak baik usia emas ya usia SD ya Ataupun usia remaja Sebagaimana bahwa Al-Quran ini adalah Merupakan sebuah wahyu Allah Makanya ketika kita menghapal pun Harus betul-betul dekat kepada Allah Maka dari itu proses dalam menghapal ini Tentunya diawali dengan mencintai kalam Allah Setelah kita mencintai suka dan rajin membaca tentunya Insya Allah Allah pun akan memudahkannya dalam proses belajar Baik menghapal maupun mendalaminya Maka dari itu jangan sekali-kali kita pesimis Tetapi mendekatlah kepada Allah Sebagaimana juga Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Qamar Itu sampai 4 kali diulang Jadi yakin pasti Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran Pertanyaannya siapa yang mau mengambil pelajaran ini Jadi disini Al-Quran itu Allah janjikan bahwa mudah untuk dipelajari Mudah untuk dibaca Mudah juga untuk dihafal Yang penting kita bagaimana tetap dekat kepada Allah Supaya Allah memudahkan Jadi anak-anakku Anak-anak semua kaum muslimin sebagai generasi Insya Allah Al-Quran menjadi bekal kehidupan di dunia Apapun pekerjaannya Apapun nanti jabatan kita Apapun profesi kita Dengan Al-Quran insya Allah akan sukses dunia akhirat Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Anak-anak kita semua oleh Allah Dimudahkan dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran Sekian mudah-mudahan ada manfaatnya Baik terima kasih Ustaz atas kunjungannya Dan juga motivasi buat kita semua Tentang pentingnya kita membaca dan menghafal Al-Quran Dan tentunya juga mengamalkan isi dari Al-Quran itu Baik sahabat Fakta TV, Fakta Integritas.id Terima kasih yang telah menonton tayangan ini Kalau ini bermanfaat dan bisa memberikan dampak kebaikan Buat banyak orang Yuk kita share, kita informasikan kepada yang lain Yang membantu untuk di like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih